Keinformasi selanjutnya pemirsa, terbakar api cemburu seorang suami di Bekasi, Jawa Barat menebas tangan istrinya dengan senjata tajam. Usai melakukan aksi kejamnya pelaku melarikan diri. Di rumah inilah Rizky Lila Rosyana, warga kafling santunan perumahan Papanmas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dianiaya oleh suaminya. Korban mengalami luka parah dan kehilangan pergelangan tangan kanannya akibat senjata tajam. Pelaku juga menganiaya korban dengan benda tumpul. Dalam kondisi kritis, korban dilarikan warga ke rumah sakit. Penganiayaan diduga di latar belakangi pelaku yang cemburu setelah 8 bulan pisah rumah. Istrinya ini minta cerai, suaminya belum menyerahkan dan bahkan menginformasi korban ini sudah ada laki-laki lain yang dekat gitu. Mungkin ada kejemuruan barangkali. Pelaku yang kabur usai kejadian kini dalam pengejaran aparat Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!